Halo Bolo, tak kasih info. Di video ini ada seorang Muhyiddin. Dia benci sekali sama Romai Rama, sama Kiai Imaduddin. Seperti apa? Kita putar videonya. Saya sudah bilang bahwa Imaduddin itu akan dipecat dari PCN. Tidak ada ruginya bagi Kiai Imad apabila dipecat dari PBNU. Karena dengan dipecatnya Kiai Imad dari kepengurusan PBNU, itu sudah memperjelas kepada masyarakat luas bahwa pengurus PBNU sekarang ini tidak bisa menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Karena selama ini, yang melakukan penghinaan terhadap Kiai-Kiai INU, yang telah melakukan pelecehan terhadap Nahdlatul Ulama sendiri itu, adalah para kelompok-kelompok Robito Alawiah. Orang-orang Habib itulah yang telah melakukan. Tapi kenapa PBNU tidak melakukan satu tindakan apapun? Itu berarti menunjukkan bahwa PBNU itu mandul untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti halnya pembelokan sejarah berdirinya NU. Itu juga NU diem saja. Seolah-olah tidak ada masalah. Padahal itu kan merupakan salah satu masalah yang dapat merubah sebuah dokumen berdirinya Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa kok dibiarkan? Itu berarti menunjukkan bahwa PBNU, pengurusnya sekarang ini, saya anggap mandul. Kalau saya menginginkan, lakukanlah muktamar istimewa. Jadi, dilakukan muktamar istimewa, pergantikan pengurus PBNU yang baru. Ini sudah tidak layak lagi menjadi pengurus PBNU. Karena dari Ro'is'am sendiri sudah terdoktrin oleh para kabib itu, dan ketua umumnya juga sendiri sama saja tidak mampu berbuat apa tentang apa yang terjadi tentang nasab ini. Sebenarnya, Gus Yahya itu juga tidak bisa mencari bukti bahwa Habib itu Durya Rasul. Tapi, dia hanya percaya kepada para pendahunnya saja. Itu kan bukan alasan yang ilmiah itu. Jadi, bagi saya, Kiai Imad dipecat ataupun tidak dipecat itu sama saja. Sama saja. Niat dan misinya adalah menyelamatkan bangsa ini dari sebuah sejarah-sejarah yang akan dibelokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas nasab, breh. nyatanya bukan keturunan kanjeng Nabi sampai Anda dapat dosa Gus Yahya dan Pak Kiai Mihtakul Ahyar. Ya Allah, Bicak dong. Bicak dong. Bicak beliau. Dikaji, bahaya. Ngaku-ngaku cucu tapi bukan cucu ini. Oke. Oke. Anapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang ini sungguh keterlaluan dan tidak ada gunanya bagi bangsa Indonesia. Siapa saja, Pak? Wahai para muhibin, sadar. Sadar, sadar, sadar. Buka hati, buka mata, buka fikiran Anda, jangan pernah mau menjadi pengikutnya dua orang ini. Satu, Habib Hussein. Hussein. Kurang ajar orang ini. Baru satu hari, Bapak Presiden Prabowo Dilante, beliau sudah melakukan sebuah fitnah dengan mengatakan Prabowo sebagai kucing garong. Ini kan kurang ajar. Hei, Habib Hussein. Jasa mungkin apa di Indonesia? Raka ada. Yang kedua adalah Bahar bin Semit. Ini juga kurang ajar. Gimana, Pak? Baru saja, Bapak Prabowo Dilante, sudah dikatakan pengkhianat oleh Bahar Semit. Buas, baik. Pakai pengikutnya Habib Bahar, sadar, sadar. Buka mata, buka hati, buka telinga Anda. Tidak ada gunanya kamu menjadi pengikutnya orang tersebut. Secara ilmu kamu tidak akan dapat apa-apa, justru kamu akan makin benci dengan pemimpin-pemimpin negeri ini. Ingat, pemimpin kita itu bukan Bahar Semit, bukan HB Hussein, tapi pemimpin kita itu adalah Prabowo yang dipilih oleh hampir seluruh warga negara Indonesia. Oke? Tinggalkan dua orang itu, Rano Gunani, Rano Fungsini, dan tidak ada jejak digital yang baik bagi dua orang tersebut untuk bangsa Indonesia. Kamu bisa berpikir, maka gunakan pikiran Anda secara baik. Jangan ikuti orang-orang yang suka mencaci, suka menjelek-jelekan Presiden kita. Thank you, Maturungun. Baru satu hari pelantikan Bapak Presiden Prabowo. Orang ini sudah berani menghina dan merendahkan Bapak Presiden Prabowo. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden, di masa jabatan Bapak, kepemimpinan Bapak ini. Orang-orang seperti ini segera disingkirkan, Pak. Jangan sampai berkeliaran. Mereka ini berpolitik di balik agama. Berlindung atas nama agama. Jadi bagi kami, pendukung dan pencinta Bapak, kami tidak terima orang-orang seperti ini. Kami tidak suka adanya orang-orang yang seperti ini, yang selalu melecehkan dan merendahkan pemerintah. Tolong orang-orang seperti ini, Pak, segera disingkirkan, ditangkap bila perlu dihukum mati. Karena mereka tidak layak berada di negara kita besar, negara Republik Indonesia. Mereka ini penghasut, pengadu domba, pemecah belah rakyat Indonesia. Karena selalu mengkritik yang tidak jelas kepada pemimpin, kepada kepala negara. Jadi segera disingkirkan. Mohon, ini dari kami pencinta dan pendukung, Bapak. Orang-orang yang berada di kampung. Kalau aku amati, itu haul-haul habaib itu yang datang adalah Ba'alawi sendiri. Jarang sekali pribumi. Kalau aku amati itu dari viti-viti itu. Jadi yang datang itu habaib dari seluruh Indonesia. Misalkan haul di Solo, semua habaib dari seluruh Indonesia datang ke sana. Kalau haul di Denpasar misalkan, maka seluruh habaib akan datang ke sana. Jadi itu bagus itu. Karena mengeluarkan biaya. Jadi biar duitnya habis. Karena mereka ini kan sekarang sudah sulit mendawir. Kiai-kiai Nusantara, Kiai-kiai kampung itu sudah sulit untuk didawiri. Maka mereka menggunakan dana dawir-dawir sebelumnya untuk mendatangi haul-haul gitu. Bagus itu. Nanti kehabisan. Kalau sudah kehabisan kan makin sedikit. Terus bagus tuh. Mau pakai haul Solo, haul apa, terserah. Nggak masalah. Nggak masalah. Walaupun sebenarnya bukan haul Solo gitu. Haul apa gitu. Terserah nggak apa, bagus. Karena nanti disitu kan ada pedagang. Nah mungkin pedagangnya kan pribumi. Nah yang bagus, yang menarik, jualan para pedagang itu kebanyakan adalah produk-produk yang dibuat oleh saudara kita, pengusaha Tionghoa. Itu. Jadi makin banyak haul-haul itu, maka produk-produk yang dibikin Tionghoa, saudara kita seperti Indomie, Nutrisari, Kapal Api, Aqua, dan sebagainya, laku keras gitu. Jadi di satu sisi, habaibnya kehilangan duit, di sisi lain, saudara kita Tionghoa mendapatkan duit. Termasuk para pedagangnya. Jadi bagus, silahkan membuat haul di mana-mana, habaib gitu. Karena itu mendatangkan, apa, memutar perekonomian. Walaupun, yang menikmati adalah pengusaha Tionghoa dan para pedagang, pribumi, yang menjual produk-produk Tionghoa, seperti Indomie, Aqua, Nutrisari, Kapal Api, dan lain-lain. Alhamdulillah.